Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricab. Apa jadinya jika bumi tempat kita tinggal saat ini ternyata adalah telur raksasa yang siap menetas? Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Eternals yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini disutradari oleh Ko Zao, dibintangi oleh Gema Chan, Salma Hayek, dan Angelina Jolie. Tau sabar lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Eternals. Semoga. Di awal penciptaan alam semesta, muncullah makhluk raksasa yang disebut Celestials. Salah satu Celestials yang bernama Arisem, sang penguasa langit, menciptakan matahari pertama untuk menerangi alam semesta. Kehidupan alam semesta pun dimulai, semuanya berjalan dengan seimbang. Sampai suatu saat, muncul makhluk predator ganas yang memakan makhluk hidup lainnya. Makhluk-makhluk itu dikenal sebagai Deviants. Alam semesta pun berada dalam kekacauan. Untuk memulihkan keseimbangan alam semesta, Arisem mengirim Eternals, yaitu makhluk abadi dari planet Olimpia. Mereka bertugas untuk melenyapkan para Deviants. Eternals selalu setia kepada perintah Arisem. Hingga salah satu misi Eternals yang dipimpin oleh Eternals yang bernama Ajak, merubah segalanya. Di bumi, pada tahun 5000 sebelum masehi, di laut Mesopotamia, seorang ayah dan anak sedang memancing ikan di pinggir laut. Tiba-tiba dari dalam laut, muncul makhluk mengerikan yang memangsa sang ayah. Makhluk itu adalah Deviant. Deviant tadi bergerak mendekati si anak, namun tiba-tiba muncul serangan laser dari atas. Laser itu berasal dari mata seorang Eternal yang bernama Icarus. Icarus langsung mengejar Deviant yang bisa terbang. Dari belakang si anak, muncul satu lagi Deviant. Beruntung anggota Eternal yang bernama Makari yang mempunyai kekuatan bergerak dengan cepat langsung menyelamatkan anak itu. Deviant yang lain masih berusaha mencari mangsa. Kingo, Eternal dengan kekuatan tembakan laser dari jari tangannya menembaki Deviant tersebut. Dengan dibantu Makari, Kingo berhasil mengalahkan Deviant itu. Kingo berkomunikasi dengan Makari menggunakan bahasa isyarat karena Makari tidak bisa bicara. Eternal lain yang bernama Gilgamesh mempunyai tangan yang begitu kuat dan menghantam Deviant. Dia dibantu Tena yang menyerang Deviant dengan pedang dan perisai yang dia miliki. Kerjasama mereka membuahkan hasil yang bagus. Sekali lagi Deviant berhasil dikalahkan. Sementara di udara, Icarus masih berusaha mengalahkan Deviant. Dia pun menembaki Deviant itu dan meninju makhluk itu hingga mati. Semua penduduk desa kemudian melihat benda aneh yang melayang di atas mereka. Itu adalah Domo, pesawat sekaligus tempat tinggal para Eternal. Anggota Eternal yang tersisa pun keluar dari dalam Domo. Ada Sprite yang mempunyai kekuatan membuat ilusi. Disusul Pastos yang sangat cerdas dan bisa menciptakan alat berteknologi canggih. Lalu Druid yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Ajak pemimpin mereka yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Dan yang terakhir, Cersei yang bisa merubah molekul benda. Dia memberikan sebuah pisau kepada seorang anak. Pada tahun 575 sebelum masehi di Babylonia, para Deviant menyerang kota. Eternal sebahu membahu untuk menyelamatkan penduduk. Makari bergerak dengan cepat menghantam Deviant, sementara Icarus mengeluarkan laser dari matanya. Begitu juga dengan Kingu menembakkan laser dengan tangannya. Dengan bantuan anggota Aeternar selainnya, Deviant itu pun berhasil dikalahkan. Setelah keadaan kembali damai, Ajak mengeluarkan sebuah bola yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Arisem, Celestial Sang Penguasa Langit. Ajak melaporkan kalau mereka telah berhasil memusnahkan Deviant yang terakhir. Arisem pun memuji kinerja Ajak dan yang lainnya. Ajak berkata kalau dia mulai tertarik dengan planet bumi. Namun Arisem memberitahu kalau Ajak harus fokus dengan tujuan sebenarnya misi ini. Komunikasi itu pun terputus. Ajak kembali sadar. Ajak lalu masuk ke dalam domo menemui Vastos yang sedang sibuk mengerjakan proyek barunya. Di sana ada Druid dan Sprite, lalu Cersei datang bergabung. Ajak lalu berkata, Umat manusia mungkin berkembang lebih lambat dari yang Eternals inginkan. Tapi tidak ada yang tahu keajaiban apa yang akan mereka lihat saat peradaban manusia sudah mulai maju nantinya. Malam harinya, Eternals berkumpul dengan penduduk desa. Sprite menggunakan kekuatannya mendongeng dengan memainkan visualisasi yang menakjubkan, membuat para penonton yang kebanyakan anak-anak tercengang dan bertepuk tangan. Di sini, Druid melihat beberapa manusia yang mabuk dan berkelahi. Druid pun memanipulasi pikiran manusia yang berkelahi itu membuat mereka menghentikan perkelahian. Makari lalu memperingatkan Druid untuk tidak ikut campur konflik antar manusia sesuai dengan perintah pemimpin mereka, Ajak. Dari atas, Ajak dan Icarus melihat Cersei yang tersenyum bahagia menari-nari bersama penduduk. Icarus memberitahu Ajak kalau dia memiliki perasaan pada Cersei. Namun Icarus tidak ingin hal ini membuat misi mereka terganggu. Tadi sangka, Ajak malah mempersilahkan Icarus mengutarakan perasaannya pada Cersei. Sehingga cerita Cersei dan Icarus pun menikah pada tahun 400 sebelum Masehi di Kerajaan Gupta India. Pada tahun 1521 setelah Masehi, di Kerajaan Aztek, terjadi perang yang sangat hebat antar sekelompok manusia. Api di mana-mana menghabiskan semua bangunan. Semua orang saling menyerang satu sama lain. Di dalam hutan, Ajak melarang para Eternal ikut campur masalah antar umat manusia ini. Druig yang tidak tahan melihat orang-orang saling membunuh mencoba menggunakan kekuatannya. Namun Ajak bersikeras melarangnya. Ajak berkata kalau mereka tidak boleh ikut campur urusan manusia. Druig menyalahkan Fastos yang membantu manusia berkembang dengan teknologi senjata api yang dia temukan. Fastos pun menampiknya dan beralasan kalau teknologi adalah bagian dari evolusi manusia. Saat Druig dan Fastos bertengkar, Tena kehilangan kendali atas tubuhnya. Matanya berubah menjadi putih semua. Dia mulai mengeluarkan pedang dan menyerang teman-temannya itu. Makari berusaha untuk menolong namun dia ditusuk oleh Tena. Ajak berusaha menolong namun tangannya juga ditusuk. Ajak berusaha mengembalikan kesadaran Tena. Mata Tena pun berubah menjadi normal. Dia mendengarkan yang dikatakan Ajak. Namun tiba-tiba dia kehilangan kontrol lagi. Tena kembali menyerang Ajak. Gilgamesh kemudian datang dan berhasil membuat Tena tak sadarkan diri. Tena mengalami mad weary, yaitu suatu penyakit yang menjangkit Eternals ketika mereka lemah dan marah. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Tena adalah menghapus semua ingatan Tena. Ajak menyarankan agar ingatan Tena dihapus saja supaya tidak membahayakan yang lain. Tapi Tena menolak. Dia tidak ingin memorinya selama ini hilang begitu saja. Dia pasti akan menjadi orang lain setelah ingatannya dihapus nanti. Ajak pun meyakinkan kalau Tena akan tetap menjadi bagian keluarga ini meskipun ingatannya dihapus. Druik pun menyelah. Druik mulai meragukan tujuan misi mereka. Mereka membiarkan manusia saling menghancurkan ketika mereka semua bisa membantu. Druik merasa marah ketika dia tidak bisa menolong manusia. Secara sepihak, Druik menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perang yang ada di sana. Para manusia yang berperang itu pun mulai menghentikan aktivitasnya. Mereka menjatuhkan senjata. Icarus mencoba menghentikan Druik namun Ajak melarangnya. Druik pun kemudian pergi meninggalkan mereka bersama prajurit-prajurit yang tadi berperang. Di sini Gilgames tidak setuju ingatan Tena dihapus. Gilgames menawarkan akan menjaga Tena walaupun resikonya dia bisa saja terbunuh saat Tena kambuh lagi. Ajak pun mengizinkan Gilgames untuk membawa Tena pergi. Icarus menyarankan untuk bertanya pada Arisem namun Ajak menolak. Ajak membebaskan anggota Eternals untuk pergi keluar sana dan menjalani hidup untuk diri sendiri. Tidak sebagai anggota Eternals lagi. Tidak dengan tujuan yang diberikan Arisem namun tujuan mereka sendiri. Ajak ingin mereka melihat seisi dunia dan mengenal para manusia di dalamnya. Di masa kini, Cersei terlihat berjalan terburu-buru karena dia sudah terlambat masuk ke dalam kelas. Dia sekarang menjadi dosen sejarah yang tinggal di London. Karena terlambat masuk kelas, teman Cersei yang sama-sama seorang dosen, Kane, mengisi kelas sambil menunggu Cersei datang. Dan sepertinya memiliki perasaan khusus pada Cersei. Saat Cersei sedang mengajar, tiba-tiba terjadi kemba bumi dahsyat. Cersei menyuruh murid-muridnya untuk berlindung di bawah kursi. Cersei lalu melihat salah satu muridnya hampir tertimpa pajangan. Cersei langsung memegang benda itu dan seketika benda itu berubah menjadi debu. Malam harinya, Cersei dan Sprite dalam perjalanan pulang setelah merayakan ulang tahun Dan. Mereka tinggal bersama di London. Ternyata, Dan menyukai Cersei. Dia mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun tiba-tiba mereka diserang Devian. Cersei pun maju dan menyentuh jalan. Jalan itu berubah menjadi lumpur. Cersei menyentuhnya sekali lagi dan lumpur itu pun berubah menjadi tanah padat dan membuat Devian itu terjebak. Mereka pun lari. Dan lalu bertanya makhluk apa itu. Sprite memberitahu kalau itu adalah Devian. Makhluk itu mengejar Cersei dan yang lainnya. Sprite pun menyusul untuk menolong Cersei. Sprite menciptakan tiruan dirinya dan Cersei membuat Devian itu kebingungan. Namun tak lama kemudian, Devian itu berhasil menemukan Sprite yang asli. Sprite berlari begitu pun juga dengan Cersei. Namun Sprite berhasil diserang. Dia terjatuh. Di saat Sprite terpocok, tiba-tiba tubuh Devian terlempar ke sebuah toko begitu keras. Muncul kilatan laser yang menyerang Devian itu. Terlihat Icarus yang tiba di tempat itu. Devian masih berusaha menyerang Icarus dan dibalas Icarus dengan tembakan laser. Devian itu pun terluka. Namun dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Mirip seperti kemampuan yang dimiliki oleh Ajek. Devian itu pun kabur ke dalam sungai. Cersei lalu menjelaskan pada Dan bahwa dia sebenarnya adalah seorang Eternals yang diutus 7.000 tahun yang lalu untuk membasmi Devian. Dan pun bertanya kenapa Eternals tidak membantu Avenger membasmi kejahatan. Cersei menjawab kalau mereka tidak boleh mencampuri konflik kehidupan manusia kecuali Devian terlibat di dalamnya. Cersei mengira mereka sudah membasmi Devian 5 abad yang lalu. Dan lalu bertanya jika para Devian sudah dibasmi, kenapa Cersei masih di sini? Cersei menjawab selama ini mereka sedang menunggu perintah untuk pergi meninggalkan bumi. Dan lalu menyinggung hubungan Cersei dengan Icarus karena kelihatannya mereka berdua cukup akrab. Cersei mengakui kalau dulu dia sempat menjalin hubungan spesial dengan Icarus Namun suatu saat, Icarus pergi meninggalkannya tanpa kabar. Cersei mengira kalau Icarus akan kembali. Tapi Icarus tidak pernah kembali. Cersei juga bingung kenapa Icarus baru muncul setelah sekian lama. Cersei pun berpamitan karena mereka harus menemui Ejek, pemimpin mereka, untuk melaporkan kejadian barusan. Cersei, Sprite, dan Icarus bersiap-siap untuk menemui Ejek. Cersei heran sekaligus bingung kenapa Devian yang tadi mereka temui bisa menyembuhkan diri sendiri seperti kemampuan yang dimiliki Ejek. Icarus mengusulkan mereka harus mengumpulkan semua anggota Eternal. Mereka pun pergi menemui Ejek yang tinggal di Dakota Selatan. Setelah sampai di rumah Ejek, Cersei memanggil Ejek namun tidak ada jawaban. Cersei menuju belakang rumah di mana pintunya sudah terbuka. Cersei langsung panik begitu melihat tubuh Ejek tergeletak di tanah. Sprite dan Icarus pun mengikutinya. Ejek ternyata sudah tak bernyawa, terlihat luka yang disebabkan oleh serangan Devian. Di dalam rumah, Sprite terlihat bersedih mengingat kenangan terakhir bersama dengan Ejek. Sprite berkata kalau ini adalah kematian pertama Eternals sejak 7.000 tahun. Pasti Devian yang muncul di London yang telah membunuh Ejek dan menyerap kekuatannya. Di luar, saat Cersei memandangi tubuh Ejek, tiba-tiba lampu mati. Keadaan menjadi gelap, tiba-tiba muncul cahaya yang berasal dari bola emas yang keluar dari tubuh Ejek. Bola itu masuk ke dalam tubuh Cersei. Tiba-tiba alam bawah sadar Cersei menghadap Arisem. Arisem memberitahu Cersei kalau waktunya sudah tiba. Cersei pun kembali sadar. Cersei memberitahu Sprite dan Icarus kalau bola Ejek masuk ke dalam tubuhnya. Itu artinya Ejek memilih Cersei untuk menggantikannya memimpin Eternals di bumi. Cersei, Icarus, dan Sprite kemudian pergi menuju Mumbai, India untuk menemui Kingo. Mereka kaget melihat Kingo yang saat ini menjadi seorang bintang film. Seseorang yang bernama Karun Patel lalu menghampiri Cersei. Dia adalah asisten Kingo. Setelah Kingo selesai syuting film, Sprite meminta untuk berbicara empat mata. Kingo pun berkata kalau Karun sudah mengetahui semua rahasia tentang dirinya. Cersei lalu memberitahu kalau Ejek dibunuh oleh Devian. Hal ini sontak membuat Kingo terdiam. Icarus mengajak Kingo untuk bergabung melawan Devian. Kingo pun bimbang karena dia baru memulai syuting film. Karun pun memberi nasihat kalau Kingo harus pergi untuk menolong keluarganya. Akhirnya, mereka pun pergi menemui Gilgamesh menggunakan pesawat pribadi milik Kingo. Kingo berencana membuat film dokumenter tentang Eternals, jadi dia membawa Karun sebagai kameramennya. Gilgamesh dan Tena tinggal di Australia. Mereka membangun rumah di Gurun jauh dari keramaian. Sesampainya di sana terlihat mayat seekor Devian yang tergeletak, namun itu bukan Devian yang mereka temui di London. Mereka pun mengetuk pintu rumah Gilgamesh. Gilgamesh lalu keluar menemui mereka. Mereka pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi. Gilgamesh terlihat syok setelah mengetahui kalau Ecek tewas dibunuh oleh Devian. Mereka lalu menghampiri Tena yang sedang menggambar di bawah sebatang pohon. Tak disangka Tena langsung mengamuk saat Gilgamesh mendekat. Penyakit medwiri Tena kembali kambuh. Sprite lalu menampilkan ilusi tentang asal-usul Tena untuk mengembalikan kesadarannya. Gilgamesh lalu menyentuh tangan Tena. Mereka pun berhasil. Tena kembali sadar. Saat sedang makan bersama, Gilgamesh menyinggung perihal Icarus yang tidak dipilih Ecek untuk menggantikannya menjadi pemimpin. Hal ini membuat Cersei terdiam. Cersei kemudian keluar dengan alasan mencari udara segar. Di sana Cersei melihat gambar-gambar yang dibuat Tena. Gilgamesh lalu datang dan berkata kalau Tena menggambar tentang planet Centuris 6 di mana dia dulu tinggal di sana sampai planet itu dihancurkan. Tena selalu berkata ada gempa besar yang menghancurkan planet Centuris 6. Cersei pun teringat tentang gempa besar berskala global yang belum pernah ada yang terjadi 3 hari lalu. Setelah Gilgamesh pergi, saat Cersei duduk sendirian, dia memecamkan mata dan tiba-tiba bola emas bereaksi. Suasana pun berubah. Alam bawah sadar Cersei menghadap Arisem. Cersei melaporkan kepada Arisem apa yang terjadi pada Ecek dan kejadian gempa bumi akhir-akhir ini. Arisem lalu menjawab, gempa itu adalah tanda-tanda kelahiran Celestial baru. Karena Cersei sekarang adalah pemimpin Eternals, Arisem memberitahu bahwa tujuan utama Eternals diciptakan adalah untuk membantu melahirkan Celestial baru. Setiap 1 juta tahun sekali, Celestial yang baru akan lahir. Sebelumnya, Arisem memilih bumi sebagai kepompong Celestial baru yang bernama Tiamut. Agar bisa tumbuh, Celestial Tiamut membutuhkan energi yang besar dari manusia dan jumlah populasi manusia sekarang di bumi sudah mencapai jumlah yang dibutuhkan. Saat proses lahirnya Celestial Tiamut, bumi akan hancur dan semua makhluk di bumi akan mati. Arisem memberitahu kalau akhir dari satu kehidupan adalah awal dari kehidupan yang lain. Celestial Tiamut nantinya akan bertugas menciptakan matahari baru, menghasilkan gravitasi, panas dan cahaya, dan menciptakan galaksi baru. LJK mengetahui misi ini sejak lama. Dia sudah membantu banyak Celestial lahir selama jutaan tahun lamanya. Begitupun juga Cersei dan para Eternals lainnya. Cersei pun menjawab kalau dia tidak ingat sama sekali pernah membantu melahirkan Celestial. Dia yakin kalau sebelumnya dia hanya tinggal di planet Olimpia. Arisem pun memberitahu kalau planet Olimpia itu tidak ada. Arisem memperlihatkan sebuah tempat yang bernama Penempaan Dunia. Disinilah Cersei dan para Eternals lainnya diciptakan. Disini Arisem membangun dan memprogram para Eternals. Cersei lalu melihat sosok robot dengan wajah yang hanya setengah dan mirip dengannya, lalu muncul banyak robot yang mirip dengan Eternals lainnya. Selama ini Cersei tidak mengingat semua hal itu karena Arisem menghapus dan menyetel ulang ingatan mereka setelah kemunculan Celestial baru. Arisem menyimpan memori mereka di tempat khusus. Arisem tidak menghapus memori Ecek karena Ecek adalah pemimpin Eternals. Ternyata Deviants juga diciptakan oleh Arisem itu sendiri. Awalnya Deviants dikirim untuk memusnahkan predator yang ada di planet Inang Celestial agar makhluk cerdas seperti manusia bisa bertumbuh. Namun ada yang cacat dari desain Deviant. Deviant bisa berevolusi dan menjadi predator ganas tak terkendali. Itulah alasan Arisem menciptakan Eternals, makhluk sintetis yang tidak bisa berevolusi, yang bertugas untuk memusnahkan Deviants setelah Deviants menyelesaikan tugasnya. Arisem meminta Cersei untuk tidak mengecewakannya karena Ecek telah memilih Cersei sebagai pengganting yang menjadi pemimpin Eternals. Cersei kemudian kembali sadar. Cersei menceritakan kepada para Eternals tentang informasi yang barusan dia dapatkan dari Arisem. Kingo tak percaya bahwa selama ini dia adalah robot pesuruh dan selama ini juga ingatan mereka telah diambil oleh Arisem. Sprite berpendapat pasti ada kesalahan saat Arisem mengambil ingatan Tena. Ini adalah alasan kenapa Tena mengidap penyakit Medwiri. Tena bisa teringat kenangan misi sebelumnya tentang penderitaan semua orang setiap Celestial baru lahir. Cersei lalu berkata kalau mereka harus menunda kelahiran Celestial Tiamut karena akan ada banyak orang yang menderita. Setidaknya pasti ada cara untuk membuat Celestial muncul tanpa membahayakan orang lain. Gilgamesh menyerankan untuk meminta bantuan Druik. Mungkin saja Druik mampu mengendalikan pikiran Celestial Tiamut membuatnya kembali tertidur. Icarus mengusulkan untuk mengumpulkan sisa anggota Eternals. Mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan mengenai kelahiran Celestial ini. Mereka pun pergi menuju sungai Amazon di mana Druik tinggal bersama para pengikutnya. Mereka memberitahu Druik mengenai apa yang terjadi namun tanggapan Druik tidak begitu mengenakan. Druik malah bertengkar dengan Kingo dan Icarus. Druik marah ketika dia tahu kalau dia diciptakan untuk misi bunuh diri selama 7.000 tahun ini. Druik menolak untuk membantu mereka. Para anggota Eternals itu pun bermalam di sana berharap Druik akan berubah pikiran. Gilgamesh dan Tena sedang mengoprol di hutan sementara Sprite dan Kingo mengoprol di pemukiman warga. Cersei mencoba menelpon Dan namun sinyal di sana jelek. Icarus lalu memberitahu Cersei bahwa Cersei seharusnya tidak boleh mengganggu proses kelahiran Celestial baru ini. Hal ini pasti akan membuat Arise marah. Cersei pun menjawab kalau dia tidak takut. Dia bertekad menghentikan siklus kekerasan ini. Tiba-tiba, Devian bersayap datang membawa Icarus terbang. Di daratan muncul dua Devian lagi. Kingo menolong Cersei dan mulai menembaki Devian itu. Devian itu naik ke atap rumah warga. Kingo berusaha menembaknya, namun dia juga harus melawan Devian yang ada di dekatnya. Cersei pun diserang oleh Devian. Di atas, Icarus berhasil melumpuhkan Devian yang membawanya terbang. Namun dari belakang, Icarus diserang Devian yang dia temui di London. Untung saja, Gilgamesh dan Thea datang menolong. Gilgamesh menyerang Devian hingga terlempar jauh. Namun ternyata Devian ini mampu mengimbangi kekuatan Gilgamesh. Di saat mendesak seperti ini, penyakit medwiri Tena kambuh. Dia pun menyerang Icarus. Gilgamesh berusaha menolong Icarus dari serangan Tena. Di tempat lain, para warga yang pikirannya dikendalikan oleh Druid menembaki Devian. Druid lalu muncul dan menembak bagian kepala Devian. Cersei lalu mengubah sebuah pohon besar menjadi besi yang digunakan untuk menyerang Devian. Cersei lalu menyuruh Druid untuk membebaskan para warga dari pengaruh kekuatannya. Awalnya Druid menolak. Dia tetap menggunakan warga untuk menembak Devian. Namun akhirnya dia sadar dan membebaskan warga, menyuruh mereka berlindung menuju sungai. Tiba-tiba Devian dihadapannya kembali bebas. Dua Devian terlihat menuju kem warga. Icarus pun pergi untuk mengejar Devian itu, sementara Gilgamesh melawan satu Devian. Icarus mengejar Devian yang sedang terbang, menembak Devian itu dan kemudian melemparnya. Icarus membuka mulut Devian lalu menembaknya hingga mati. Sekor Devian berusaha menyerang Kigo dan Spred untuk saja Icarus menolong mereka. Devian itu menyerang Icarus secara membabi buta. Icarus berusaha menembak tapi meleset. Cersei mengambil sebatang kayu dan merubahnya menjadi pedang lalu menusuk Devian itu. Cersei pun terlempar masuk ke dalam sebuah kolam lalu diikuti oleh Devian. Cersei mengumpulkan energinya dan memegang Devian itu dan merubahnya menjadi pohon. Ini pertama kalinya Cersei merubah makhluk hidup menjadi benda mati. Semua yang melihatnya pun tercengang. Di tempat lain Gilgamesh masih bertarung melawan Devian di dalam hutan. Namun Devian itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Devian melihat Tena yang bersembunyi di balik pohon. Devian lalu mendekati Tena tapi Gilgamesh melindunginya. Gilgamesh pun kembali diserang oleh Devian. Gilgamesh ditusuk berkali-kali dan digigit. Devian itu lalu menyedot semua kekuatan Gilgamesh hingga tewas. Devian itu lalu berubah bentuk. Dia mulai berdiri tegak seperti manusia. Devian itu bisa bicara. Dia berkata kalau dia memiliki semua memori milik Ajak yang telah dia bunuh sebelumnya. Devian itu bertekad akan membunuh Eternals yang telah menghabisi seluruh kaumnya. Keesokan harinya, jasad Gilgamesh dibakar lalu abunya ditabur di sungai oleh Tena. Druid dan Cersei menemaninya di tepi sungai. Druid berkata kalau dia merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Celestial tertidur. Untuk itulah mereka membutuhkan bantuan Fastos. Singkat cerita, Fastos saat ini tinggal dengan keluarganya di Chicago. Icarus dan Cersei pun mendatanginya untuk meminta bantuan. Awalnya Fastos menolak, tapi demi melindungi keluarganya saat ini, dia pun bersedia untuk bergabung. Di situs penggalian Babylonia, para ilmuwan terlihat sedang menggali. Druid lalu mengendalikan pikiran mereka membuat para ilmuwan itu pergi meninggalkan situs tersebut. Para Eternals pun kemudian muncul. Fastos mengeluarkan sebuah benda berbentuk segitiga dari kedua telapak tangannya. Tak lama kemudian, tanah di sekitar mereka mulai bereaksi. Itu adalah Domo, pesawat milik para Eternals. Di dalam Domo, mereka menemui Makari yang selama ini menjaga Domo. Makari mengira mereka akan pulang ke Olimpia. Kingo kemudian menjelaskan kepada Makari kalau planet Olimpia sebenarnya tidak ada. Di sini, Fastos pun bergegas menciptakan teknologi baru untuk mencegah kelahiran Celestial. Fastos akan menciptakan sebuah gelang. Gelang itu bisa mengumpulkan energi kosmik dari tubuh semua anggota Eternals yang akan disalurkan kepada Druid dan membuatnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menidurkan Celestial. Gelang itu disebut gelang Unimind. Namun, Fastos masih belum menemukan cara bagaimana menghubungkan energi mereka semua menjadi satu. Ternyata, di sini Sprite memiliki pandangan lain. Dia merasa manusia tidak layak untuk diselamatkan. Mereka lalu menanyakan pendapat Icarus sebagai yang terkuat dan terhebat di antara mereka. Namun Icarus menjawab bahwa Ejek memilih Cersei sebagai penggantinya. Jadi Cersei yang harus memutuskan hal ini. Beberapa hari yang lalu, sebelum Ejek meninggal, Icarus datang menemui Ejek di rumahnya. Mereka membicarakan tentang kelahiran Celestial Tiamut. Menurut Ejek, seharusnya Celestial Tiamut sudah lahir sejak 5 tahun lalu. Namun saat itu, Thanos menghilangkan separuh populasi manusia. Hal itu berhasil menunda kelahiran Celestial Tiamut. Setelah para Avenger mengembalikan populasi manusia seperti semula, akhirnya saat ini Celestial Tiamut siap untuk dilahirkan. Ternyata Icarus sudah tahu akan hal ini sejak dulu. Ejek mengusulkan untuk memberitahu Eternal lainnya karena dengan menyatukan kekuatan mereka, mereka akan bisa menunda kelahiran Celestial Tiamut. Ejek mengkhianati Arisem. Dia ingin mencegah kelahiran Celestial Tiamut ini. Ejek pernah melihat manusia berpohong dan membunuh, tapi dia juga melihat manusia saling mencintai dan tertawa. Ejek tidak tega, manusia harus musnah begitu saja. Icarus lalu membawa Ejek pergi ke Alaska karena ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Dari atas tebing, mereka melihat beberapa devian yang ternyata masih hidup. Devian-Devian itu baru terbebas dari Gletser yang mencair beberapa saat lalu. Secara mengejutkan, Icarus berkata kalau dia tidak akan membiarkan Ejek mengkhianati Arisem. Icarus pun mendorong Ejek hingga terjatuh. Di bawah, Devian mulai menyerang Ejek. Ejek mencoba menembaki Devian, namun Ejek ditusuk beberapa kali di punggungnya oleh Devian yang bersembunyi di dalam gua. Icarus hanya diam menontonnya dari atas. Devian itu menyedot energi Ejek hingga tewas. Icarus lalu membawa tubuh Ejek kembali ke halaman rumahnya. Devian yang tadi menyerap energi Ejek lalu membagikan energi yang dia punya kepada kawanannya. Mereka pun berevolusi. Kembali ke masa kini, Fastos menyuruh Makari untuk pergi mencari titik kemunculan celestial. Makari pergi secepat kilat melintasi berbagai belahan dunia. Dia pun berhasil menemukan tempat kelahiran celestial yang ada di Samudera India. Di sana terdapat gunung berapi yang siap memuntahkan laharnya. Di dalam domo, Icarus terlihat berganti kostum Eternals. Dia lalu menghancurkan proyek gelang milik Fastos. Semua orang pun kaget melihat tindakan Icarus ini. Icarus berkata kalau dia akan menyerang siapapun yang mencegah kelahiran celestial Tiamud. Kini semua orang tahu bahwa ternyata Icarus lah yang telah membunuh Ejek. Icarus berkata kalau dia akan terus mengabdi pada Arisem apapun yang terjadi. Makari lalu datang memberitahu lokasi kelahiran celestial. Icarus langsung menembak Makari. Beruntung Kinggo menolongnya dan menyuruh Makari untuk pergi. Icarus akan membunuh Eternals lainnya jika mereka menghalanginya. Secara mengejutkan, Sprite memilih untuk ikut bersama Icarus pergi. Kinggo lalu berkata kalau apa yang dikatakan Icarus ada benarnya. Jika mereka menghentikan kelahiran celestial baru, berarti mereka juga mencegah terciptanya kehidupan baru di alam semesta. Kinggo memilih untuk setia pada Arisem. Dia pun memutuskan untuk pergi juga. Druik lalu mengusulkan untuk memiliki rencana cadangan jika ingin mencegah kelahiran celestial karena kini hanya tersisa lima eternal saja. Kekuatan mereka tidak akan cukup. Druik pun teringat soal Cersei yang bisa merubah Deviant menjadi pohon. Mendengar hal itu, Fastos ingin Cersei merubah celestial menjadi batu. Namun ternyata, Cersei tidak ingat bagaimana caranya. Lagipula, Cersei tidak ingin membunuh celestial. Dia hanya ingin menidurkan celestial itu saja. Tena lalu memberitahu Cersei alasan kenapa Ecek memilihnya menjadi pemimpin. Karena Cersei begitu mencintai manusia sejak pertama kali tiba di bumi. Ecek yakin Cersei akan melakukan apapun untuk menyelamatkan umat manusia seperti yang Ecek inginkan. Fastos kemudian berkata, kalau bola emas yang ada pada Cersei bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Arisem, maka benda itu juga bisa digunakan untuk mengaktifkan proyek Unimind miliknya. Fastos pun mengambil bola itu dari tubuh Cersei. Dengan bantuan bola itu, Fastos akhirnya berhasil membuat gelang yang akan menggabungkan kekuatan mereka. Para Eternals itu pun berganti kostum, masing-masing memakai gelang ciptaan Fastos. Di tempat lain, Icarus dan Sprite sudah lebih dulu berada di samudera India. Mereka berdua lalu melihat Domo yang bergerak mendekat. Icarus menyuruh Sprite untuk melindungi kelahiran Celestial, sementara Icarus sendiri terbang masuk ke dalam Domo. Di dalam Domo, hanya ada Tena. Mereka berdua pun bertarung. Sementara di luar, Cersei, Makari, dan Druid mulai mengaktifkan gelang untuk menggabungkan kekuatan mereka. Tena berusaha melawan Icarus dengan kekuatan yang dia punya, namun pada akhirnya Tena bisa dipocokkan. Saat melihat gelang Unimind milik Tena mulai bereaksi, Icarus pun terbang meninggalkan Domo. Icarus menyerang Druid, membawanya terbang lalu melemparnya, kemudian menembakinya. Tak hanya itu saja, Icarus juga menghancurkan Domo hingga pesawat itu terjatuh. Makari segera menolong Tena dan Pastos yang berada di dalamnya. Makari yang emosi karena Icarus menghabisi Druid, langsung menghajar Icarus dengan kecepatan super. Sementara itu, Gunung Merapi mulai memuntahkan lahirnya, melemparkan batu-batu lahir yang menghantam para Eternals. Makari masih menyerang Icarus dengan kecepatan tinggi. Melihat kesempatan ini, Cersei memutuskan untuk bergerak mendekati puncak Gunung Merapi. Dia menyuruh Pastos untuk membuat Icarus sibuk. Secara bahu-membahu, Pastos, Makari, dan Tena bertarung melawan Icarus. Dari dalam laut, Devian akhirnya muncul. Devian itu yang menyerap kekuatan Ejek dan Hilgames. Makari membuat putaran pasir, namun Devian berhasil menghentikannya. Devian berusaha menyerap kekuatan Makari, untunglah Pastos menyelamatkannya. Devian itu pun terlempar ke dalam gua. Tena langsung mengejar Devian itu. Icarus baru menyadari kalau Cersei tidak ada di sana. Dia hendak menyusul Cersei, namun Pastos mencegahnya. Pastos mengikat kaki dan tangan Icarus. Pastos juga membuat Icarus tidak bisa menembakkan laser di matanya. Di tempat lain, Tena berjalan pelan masuk ke dalam gua dengan kedua tangan memegang senjata. Tena berniat balas dendam atas kematian Gilgames. Devian kemudian muncul menyerang Tena dari belakang. Di luar, Cersei semakin dekat dengan pusat gunung berapi. Cersei lalu melihat sosok Ejek yang berkata kalau Cersei tidak akan mampu mencegah kelahiran Celestial. Cersei pun tidak tertipu. Dia langsung sadar kalau itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Sprite. Tiba-tiba Sprite menusuk Cersei dari belakang. Dan berkata, kalau selama ini Sprite begitu iri dengan Cersei dan yang lainnya yang bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sedangkan Sprite tidak, karena tubuhnya tidak bisa tumbuh dewasa. Trui kemudian datang memukul kepala Sprite hingga pingsan. Di dalam gua, Tena menyerang Devian menggunakan pedang dan perisainya. Tena menusuk Devian namun Devian itu berhasil memukul Tena menggunakan tangan Gilgames. Devian menggunakan suara Gilgames untuk membuat Tena kebingungan. Di saat Devian mulai menyerap energi Tena, Tena pun kembali sadar dan membunuh Devian itu menggunakan kekuatannya. Di luar, laut mulai berkejolak. Pohon-pohon mulai tumbang. Dari dasar laut terlihat kemunculan Celestial Tiamut. Cersei pun berdiri di atas telapak tangan raksasa milik Celestial Tiamut. Cersei mulai menyentuh tangan Celestial Tiamut dan merubahnya menjadi es. Saat itulah Icarus berhasil lepas dari ikatan Vastos. Kini Icarus ada di hadapan Cersei. Namun Icarus tidak mampu menyerang Cersei. Ingatan tentang kebersamaan mereka membuat Icarus akhirnya membantu Cersei. Para Eternals termasuk Icarus dan Sprite bergabung membentuk Unimind memberikan kekuatan yang besar pada Cersei untuk merubah seluruh bagian tubuh Celestial Tiamut menjadi gunung es. Setelah Celestial Tiamut berhasil dibekukan, Icarus yang merasa bersalah memutuskan untuk terbang meninggalkan bumi. Dia terbang mendekati matahari untuk bunuh diri. Di bumi, Cersei bertanya apakah Sprite ingin menjadi manusia biasa karena dia bisa merubahnya menggunakan sisa energi Unimind. Sprite pun menjawab iya. Sprite ingin merasakan tumbuh menjadi dewasa. Sprite tidak peduli jika dia harus kehilangan keabadian. Cersei pun merubah Sprite menjadi manusia biasa. Dua minggu kemudian, Tena, Druig, dan Makari akan pergi melintasi galaksi menemukan Eterna selainnya menggunakan Domo yang sudah diperbaiki oleh Vastos. Sementara Sprite pergi bersama Kinggo dan Karun. Sprite yang kini menjadi manusia biasa, dia akan mulai bersekolah. Setelah mengantar Sprite, Cersei bertemu dengan Dane. Mereka pun berjalan-jalan di taman. Namun tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Cersei pun tertarik ke atas langit. Cersei, Vastos, dan Kinggo menghadap Arisem yang muncul di luar orbit bumi. Arisem berkata, kalau dia akan membiarkan manusia tetap hidup. Namun Arisem membawa Cersei, Vastos, dan Kinggo ikut dengannya agar mereka bertiga menyaksikan bumi yang hancur diakibatkan oleh ketamakan manusia itu sendiri. Di luar angkasa, Tena, Druig, dan Makari dikejutkan oleh kedatangan satu Eternals yang bernama Eros. Di bumi, karena ingin menyelamatkan Cersei, Dane membuka peti peninggalan leluhurnya. Peti itu berisi pedang keramat yang akan merubah Dane menjadi Black Knight. Dan berakhirlah alur cerita film Eternals ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah lebih baik menjadi manusia biasa daripada jadi abadi namun tubuhnya bocil terus. Susah kalau mau. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!